Halo para tetua para pecinta Battletruck Defense dimanapun kalian berada Gimana nih keberapa tetua yang udah lelah seharian beraktifitas Udah siapkan cutong dengan perjalanan dari Mang Oyan Wih lah bahwa seperti lama-lama lagi nyita kancutan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah bertemu dengan para pemburu dewa Mata dari pemimpin kelompok ini menyipit begitu sosoknya menyadari sosok Xiaoyan Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa ini memang benar orang yang mereka cari Niat membunuh pada saat ini tiba-tiba muncul di kedalaman mata si pria Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengangkat alisnya dan perlahan mendekat sambil bertanya Xiaoyan bertanya apakah mereka mengenal satu sama lain Mata pria itu sedikit menyipit tetapi saat berikutnya tiba-tiba pria tersebut melotot Putiran keringat dingin pada saat ini muncul di dahinya karena ia bisa merasakan tekanan yang kuat dari Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berjalan ke arahnya dan mengulurkan tangannya serta mengeluarkan selip batu giyok Ekspresi pria itu pun berubah drastis dan bahkan seseorang bisa mendengar detak jantungnya semakin cepat Sementara itu Xiaoyan memainkan selip batu giyok di tangannya dan sosoknya kembali berbicara Xiaoyan berkata karena mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup Mengapa mereka berani datang kepada Xiaoyan dengan sedikit orang Apakah mereka ingin menggunakan selip batu giyok ini untuk melaporkan berita Si pria pada saat ini benar-benar tidak menyangka dan sosoknya bertanya-tanya Kapan kah Xiaoyan mendapatkan batu giyok ini dari mereka Namun sebelum sempat ia berbicara pada saat ini bola api hitam segera menyelimuti pria tersebut Tanpa adanya teriakan kelompok dari pria ini seketika terbakar menjadi abu Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan bergumam bahwa para pemburu dewa ini hanyalah dogat bintang 6 Mungkinkah istana dewa benar-benar ingin membunuh Xiaoyan Dengan mengirimkan dogat bintang 6 tampaknya mereka masih belum mengetahui detail mengenai Xiaoyan Bersamaan dengan Xiaoyan yang selesai berbicara api pada saat ini seketika menyebar dan cincin penyimpanan digantung di hadapan Xiaoyan Xiaoyan segera mengelurkan tangannya untuk mengambil cincin penyimpanan sebelum akhirnya Xiaoyan menghancurkan selip batu giyok Xiaoyan pun bergegas pergi dan setelah beberapa saat ada sekitar 5 lesatan cahaya pelangi yang datang ke tempat Xiaoyan sebelumnya Mereka mengamati sesekitar tetapi mereka pada saat ini tidak menemukan keberadaan seorang pun Hanya ada satu binatang terbang yang belum pergi dari tempat ini Beberapa sosok ini seketika mengerutkan kening tetapi mereka tidak tahu bahwa di kejauhan di depan hutan Sosok Xiaoyan berdiri menatap ke arah mereka dengan dingin Xiaoyan pada saat ini bergumam sepertinya istana pemburu dewa benar-benar telah mengejar Xiaoyan Namun karena mereka belum mengetahui detail Xiaoyan dengan jelas Maka Xiaoyan pada saat ini tidak akan mengungkapkannya Begitu selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya segera melangkah masuk ke kedalaman hutan dan menghilang dalam sekejap Setelah beberapa waktu berlalu pada saat ini di suatu tempat di inti dari bintang super tiangan Sosok tubuh terlihat sedang duduk bersilah sebelum akhirnya tiba-tiba membuka mata Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat ketika ia bergumam bahwa ada orang yang benar-benar berani menyerap kekuatan bintang milik bintang super tiangan Ia ingin tahu siapakah sosok tersebut dan sosoknya pada saat ini seketika berteriak Aura yang kuat juga pada saat ini seketika muncul di tubuhnya dan ada cahaya keemasan yang melonjak Sosok ini adalah master atau pemilik bintang dari bintang super tiangan Karena berkah dari kekuatan keabadian yang terkandung di dalam bintang super tiangan Sosok ini pada akhirnya bisa dipromosikan ke tingkat keabadian Namun di saat yang sama ia juga harus memikul tanggung jawab dan misi melindungi bintang super tiangan Jika bintang super tiangan ini dihancurkan maka keabadian miliknya juga akan ikut hancur Oleh karena itu sosok tersebut benar-benar merasa marah Sosoknya pada saat ini langsung bergerak keluar dari kegelapan dan muncul di atas kota besar Menyadari sesosok yang baru saja muncul Semua orang pada saat ini segera menatap ke arah langit Semua orang menatap ke arah sosok tersebut dengan tatapan kagum dan mereka mengenali sosok ini Semua orang pada akhirnya segera dengan serempak mengucapkan selamat atas kemunculan dari Tuan Wuzan Sementara itu Wuzan pada saat ini segera berteriak memerintahkan semua orang kuat di atas dogat bintang delapan untuk muncul Sesaat kemudian pada akhirnya banyak lesatan pelangi meledak dan dalam sekejap mata lebih dari belasan sosok sudah melayang di udara Mereka merupakan dogat bintang delapan dan ada juga yang merupakan dogat bintang sembilan Formasi dengan dipimpin oleh Wuzan yang berada di tingkat keabadian seperti ini benar-benar memiliki kekuatan yang besar Wuzan pada saat ini segera berteriak dengan marah bahwa ia ingin tahu siapakah orang yang mengambil kekuatan bintang seperti yangan Pada saat ini lebih dari setengah kekuatan bintang telah menghilang dan mereka harus membunuh orang tersebut Mereka harus mendapatkan kembali kekuatan bintang dan mereka harus melindungi bintang tempat mereka tinggal Para dogat yang berada di sekitar pada saat ini memandang satu sama lain dan seketika memancarkan niat membunuh yang kuat Sementara itu Wuzan kembali berteriak agar semua dogat pada saat ini mengikutinya ke inti bintang seperti yangan Sosoknya lanjut bergerak menuju ujung diikuti dengan para dogat yang kuat di belakangnya Wuzan dan yang lainnya pada saat ini dengan paksa menerobos tanah dan terus bergegas menuju ke arah inti bintang super tiangan Pada saat ini telah terjadi sesuatu yang aneh di bintang super tiangan dan para pemburu dewa juga merasakan adanya yang aneh Namun mereka tidak memutuskan untuk mengikuti Melainkan memirimkan seorang mata-mata untuk mengetahui apa yang sedang terjadi Sementara itu beralih ke inti dari bintang super tiangan di mana terdapat bola api berwarna biru muda Karena suhu yang sangat tinggi nyala api ini terlihat berwarna biru muda dan suhu disini mencapai ratusan juta derajat Jika seseorang tidak memiliki kekuatan fisik yang cukup sangat mustahil bagi seseorang untuk bisa mendekati tempat ini Bola berwarna biru muda ini adalah tempat atau jantung atau inti dari bintang super tiangan Di sebelah yang sangat dekat dengan jantung pada saat ini terlihat adanya titik hitam dari kejauhan Aliran aura meluap dari bola api biru sebelum akhirnya menembus ke arah tubuh sosok hitam tersebut Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah klon dewa asli yang sedang menyerap kekuatan bintang Pada saat ini ada tanda bintang yang muncul di antara alis klon dewa asli Melihat hal ini Xiaoyan pun bergumam mungkinkah klon dewa asli pada saat ini telah bisa dianggap mencapai tingkat bintang 1 Xiaoyan pada saat sebelumnya telah memperoleh informasi dari sisa jiwa klon jimi Kekuatan fisik dari klon dewa asli memiliki 9 bintang Seiring dengan bertambahnya bintang maka kekuatan fisik dari klon dewa asli juga akan meningkat Rupanya alasan sebenarnya mengapa Xiaoyan memasuki bintang seperti yang angan adalah karena Xiaoyan ingin menyerap energi bintang ini Klon dewa asli telah menyerap energi dari bintang ini selama beberapa bulan Tanda bintang pertama pada saat ini muncul di antara alisnya dan Xiaoyan pada saat ini menghala nafas Xiaoyan bergumam bahwa klon dewa asli bintang 1 ini seharusnya dianggap sebagai orang kuat yang benar-benar dapat bersaing dengan keabadian langkah Kedua, jika begitu permasalahannya maka ketika klon dewa asli mencapai bintang 9 fisiknya benar-benar akan menjadi semakin kuat Kemungkinan ia akan bisa mengguncang langkah ke sembilan keabadian atau bahkan lebih kuat Ketika bergumam di titik ini Xiaoyan pada saat ini segera memikirkan sesuatu Xiaoyan bertanya-tanya di dalam hatinya apakah kekuatan yang berada di atas tingkat keabadian Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit karena Xiaoyan benar-benar tidak memiliki gambaran mengenai hal ini Xiaoyan pada akhirnya mengesampingkan permasalahan ini dan Xiaoyan pada saat ini kembali menatap ke arah klon dewa asli Xiaoyan lanjut bergumam bahwa separuh energinya sudah diserap Oleh karena itu lebih baik Xiaoyan pada saat ini jangan terlalu serakah Xiaoyan pada akhirnya bersiap untuk pergi tetapi pada saat yang bersamaan Suara gemuruh segera mencapai telinga Xiaoyan dan sekelompok sosok muncul di sisi yang jauh Sosok-sosok ini dipimpin oleh master atau tuan dari bintang super tiangan Para dogat ini dilindungi oleh kekuatan keabadian dari Wuzan Jika tidak panas yang keluar dari inti bola api biru ini tidak akan mampu diterima oleh para dogat biasa Sementara itu mata Wuzan pada saat ini segera tertuju pada klon dewa asli Niat membunuh melonjak di matanya ketika ia bertanya siapakah yang berani mengambil kekuatan bintang dari bintang super tiangan Begitu Xiaoyan mendengar hal ini Xiaoyan menatap tenang ke arah Wuzan dan tidak membuka mulutnya untuk menjawab Xiaoyan sama sekali tidak bergerak dan pada saat ini Wuzan juga seketika terdiam Wuzan mau tidak mau merasa sedikit waspada di dalam hatinya karena klon dewa asli sama sekali tidak bergeming Meskipun ia pada saat ini tidak bisa merasakan fluktuasi aura apapun dari klon dewa asli Namun dengan ia yang bisa berdiri di inti bintang di mana terdapat ratusan juta suhu tinggi dan sosoknya masih tetap aman Membuat Wuzan merasa terkejut Sementara itu di sisi lain melihat Wuzan yang juga tidak bereaksi klon dewa asli memutuskan untuk pergi Namun pengabayan ini sepertinya membuat wazah Wuzan pada saat ini sedikit gelisah Wuzan pun segera menggerakkan sosoknya ketika memerintahkan klon dewa asli untuk berhenti Wuzan lanjut berkata sebaiknya ia menyerahkan kekuatan bintang dan jika tidak maka semua makhluk disini akan melawannya sampai mokat Klon dewa asli pun seketika berhenti mendengar hal ini dan kembali menoleh ke arah Wuzan Suara dingin Xiaoyan keluar melalui klon dewa asli ketika bertanya bagaimana jika ia tidak ingin mengembalikannya Setelah mendengar hal ini mata Wuzan tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh yang semakin kuat Sosoknya segera berkata bahwa jika dilihat dari penampilannya sepertinya ia berasal dari dunia lain Oleh karena itu jika begitu permasalahannya maka pada saat ini sebaiknya ia jangan membuat permasalahan di alam Suan Yin Xiaoyan pada saat ini kembali berteriak dengan dingin ketika berkata agar mereka berhenti berbicara omong kosong Jika ia memang ingin bertarung maka ia pada saat ini bisa maju Mata Wuzan sedikit menyipit setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sosoknya pada akhirnya segera melangkah maju tanpa banyak bacot Aura yang kental dan kuat pada saat ini segera keluar dari tubuhnya bersamaan dengan sosok Wuzan yang melesat Wuzan berteriak jika begitu maka pada saat ini ia bisa menerima kematian Dalam waktu sekejap mata sosok Wuzan pada saat ini benar-benar telah muncul di hadapan Xiaoyan Anak panah emas yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini seketika mengembun dalam sekejap mata di belakang Wuzan Sesaat kemudian anak panah yang tak terhitung jumlahnya ini langsung mengalir menuju ke arah Xiaoyan seperti hujan yang lebat Anak panah emas ini mengandung kekuatan abadi dan kekuatan Wuzan tampaknya telah dituangkan ke dalam serangan ini Sementara itu klon dewa asli pada saat ini hanya mengangkat sedikit gelapanya menatap ke arah serangan dari Wuzan Xiaoyan pada saat ini mengendalikan klon dewa asli tetapi Xiaoyan memutuskan untuk tidak menghindar sama sekali Melihat hal tersebut Wuzan pun mendengus dingin dan berkata bahwa jika ia benar-benar berani menangkap panah emas miliknya Tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisiknya panah ini pasti akan menembus seluruh tubuhnya Xiaoyan yang mengendalikan klon dewa asli pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan segera mulai melakukan gerakan Xiaoyan melesat langsung berhadapan dengan jutaan bulu panah emas yang melesat Mata Wuzan pada saat ini tiba-tiba menyusut melihat klon dewa asli yang melesat tanpa perlindungan orijin Dengan mata gemetar ia juga pada saat ini melihat bulu panah emas yang tak terhitung jumlahnya benar-benar terjatuh ke tubuh Xiaoyan Bulu panah ini sama sekali tidak menembus tubuh Xiaoyan seperti apa yang difikirkan oleh Wuzan Bulu-bulu panah ini seolah-olah sedang menghantam tembok besi dan benar-benar hancur dalam sekejap mata Bahkan tidak ada satupun goresan yang tertinggal di tubuh dari klon dewa asli Sementara itu klon dewa asli pada saat ini benar-benar melintasi kehampaan dan dengan cepat mendekati Wuzan Wuzan pun seketika terkejut menatap ke arah klon dewa asli sebelum akhirnya sosoknya segera menggertakan gigi Wuzan merasakan adanya kengerian dan segel di tangannya berubah dengan cepat ketika ia mengeluarkan teknik tingkat penciptaan pembunuhan kutukan Jiuxiao Kekuatan keabadian melonjak dari telapak tangannya sebelum akhirnya berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang mengalir langsung ke arah klon dewa asli Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengepalkan tinjunya menghadapi sembilan lesatan cahaya Xiaoyan melepaskan beberapa pukulan perlahan berhadapan dengan kesembilan cahaya Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dan saat yang bersamaan Wuzan pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dan baru pada saat inilah Ia menyadari bahwa tidak ada jejak lutuasi origin ki di tubuh Xiaoyan Wuzan pun mengerutkan kening dan bergumam mungkinkah ini adalah tubuh keabadian yang legendaris Wuzan pada saat ini hanya bisa melengok melihat tinjun yang benar-benar menghancurkan serangan Wuzan satu demi satu Sementara itu suara polos Xiaoyan keluar dari tubuh klon dewa asli ketika berkata bahwa Wuzan menebaknya dengan benar Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini akan memberinya pukulan sebagai hadiah Begitu kata-kata ini terjatuh tinjun yang sepertinya tidak memiliki banyak kekuatan tiba-tiba meledak Cahaya juga melonjak di tangan Wuzan dan sosoknya segera membuat lonceng finik emas setinggi 100 meter Wuzan ditutupi oleh lonceng tersebut hingga pada akhirnya tinjun Xiaoyan benar-benar membantur lonceng Ledakan keras seketika terjadi dengan lonceng finik emas yang pada saat ini bergetar hebat Sesaat kemudian ledakan kembali terdengar dengan suara lonceng yang meletus yang memekakan telinga Guncangan yang hebat pada saat ini menyapu seluruh tempat bersamaan dengan lonceng yang hancur Sosok Wuzan juga pada saat ini segera keluar dari lonceng dan memutuskan untuk mundur Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk tidak terus mengejar Wuzan Xiaoyan lanjut berbicara dengan suara yang dalam bahwa Xiaoyan hanya mengambil setengah dari kekuatan bintang-bintang Wuzan bukanlah tandingannya dan karena Xiaoyan telah mengambil kekuatan bintang Maka Xiaoyan akan mengampuni hidup Wuzan Terlebih lagi kekuatan bintang-bintang yang hilang juga secara alami akan pulih dalam waktu 10.000 tahun Hal tersebut juga tidak akan mempengaruhi makhluk hidup apapun di bintang ini Di sisi lain Wuzan pada saat ini menstabilkan tubuhnya dan matanya gemeter ketika menatap ke arah Xiaoyan dengan tegas Wuzan hanya bisa mengertakan giginya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Wuzan tahu betul bahwa jika Xiaoyan ingin membunuhnya maka satu pukulan saja sepertinya sudah cukup Tetapi meskipun begitu Wuzan pada saat ini tentu saja tidak ingin kehilangan muka sebagai penguasa dari bintang ini Wuzan pun segera berkata bahwa dengan hilangnya setengah dari kekuatan bintang Hal itu akan mempengaruhi seluruh bintang dan bahkan kultivasi juga akan sangat berkurang Hal ini juga tentu saja akan mengakibatkan bintang super tiangan benar-benar akan menurun Mendengar Wuzan yang pada saat ini masih batu Xiaoyan memandang ke arah Wuzan tanpa adanya belas kasihan sama sekali Xiaoyan pun lanjut berkata jika begitu permasalahannya dan jika Wuzan tidak mau Maka Wuzan bisa datang mengambil kembali kekuatan bintang dari tangan Xiaoyan Begitu kata-kata ini keluar sosok Xiaoyan pun seketika berbalik dan bersiap untuk pergi Namun bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara pada saat ini seketika muncul di kejauhan Suara tersebut berkata bahwa sebagai master dari bintang ini Tampaknya orang lain dapat dengan mudah mengambil setengah dari kekuatan bintang di tangan Wuzan Jika begitu permasalahannya apakah Wuzan layak mendapatkan posisi sebagai master dari bintang ini Wuzan seketika berbalik dan melihat beberapa sosok yang pada saat ini muncul Xiaoyan juga pada saat ini sedikit menoleh dan Xiaoyan mengerutkan kening karena Xiaoyan melihat sosok yang familiar Jika dilihat dari pakaian mereka sosok-sosok ini terlihat jelas adalah orang-orang dari istana pemburu dewa Sementara itu Wuzan pada saat ini tidak berbicara mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut Meskipun Wuzan pada saat ini merasa sedikit tidak senang dengan perkataan sosok tersebut Wuzan pada saat ini menyadari bahwa ada kesenjangan besar di antara kedua belah pihak di dalam hal kekuatan Terlebih lagi Wuzan juga pada saat ini merasakan adanya secercah cahaya yang tiba-tiba muncul di mata gelap Wuzan Wuzan berpikir dengan kekuatan sosok yang baru saja muncul sepertinya ia akan bisa mendapatkan bantuan untuk menghancurkan Xiaoyan Wuzan pada akhirnya kembali menoleh ke arah Xiaoyan dan berteriak bahwa tidak peduli dari manapun ia berasal Sebaiknya ia pada saat ini mengembalikan kekuatan bintang seperti tiangan kepadanya Bersamaan dengan Wuzan yang berteriak sosok-sosok yang baru saja muncul pada saat ini segera mendekat Xiaoyan segera mengangkat sedikit matanya menatap ke arah beberapa sosok dari istana pemburu dewa Pemimpin dari kelompok ini merupakan seorang keabadian di tingkat pertama Xiaoyan pada saat ini segera berkata apakah mereka belum menemukan orang yang mereka cari Tugas mereka belum selesai oleh karena itu mengapa mereka datang ke sini untuk mencampuri urusan orang lain Mendengar kata-kata ini kepala dari pemburu dewa pada saat ini seketika menyipitkan matanya Sosoknya berpikir bagaimana mungkin sosok Xiaoyan ini mengetahui hal-hal yang bersifat rahasia Para pemburu dewa yang telah mengejar Xiaoyan sebelumnya telah mokat Bagaimana mungkin orang luar bisa mengetahui informasi yang pada saat ini hanya diketahui oleh para pemburu dewa Sosoknya pada akhirnya dengan penuh pemasaran segera bertanya kepada klon dewa asli siapakah pria ini Xiaoyan pada saat ini menjawab dengan tenang ketika meminta mereka untuk menebak Para pemburu dewa terkejut begitu mendengar hal ini dan kemarahan tiba-tiba melonjak di mata masing-masing Mereka pada saat ini merasa sepertinya Xiaoyan sedang menghina mereka Pemimpin dari para pemburu dewa pun segera berkata Sepertinya Xiaoyan adalah orang yang berdosa yang baru saja diasingkan dari dunia lain Jika Xiaoyan mematuhinya dan menjelaskan permasalahannya serta mengembalikan kekuatan bintang Mungkin ia bisa mengampuni Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini meledek karena Xiaoyan benar-benar merasa orang ini terlihat lucu Xiaoyan pun berkata bahwa Xiaoyan pemasaran apakah kepercayaan dirinya berasal dari kekuatannya sendiri Atau dari jubah yang ia kenakan Pemimpin pemburu dewa pun seketika kembali mengerutkan kening Dan benar-benar merasa bingung dengan sosok klon dewa asli Sosoknya kembali berkata dari apa yang baru saja ia katakan Seharusnya ia mengetahui tentang istana pemburu dewa Jika begitu permasalahannya Maka ia tidak akan repot-repot berbicara banyak omong kosong dengan Xiaoyan Sebaiknya ia pada saat ini mengatakan dimanakah orang yang sedang mereka cari Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali tersenyum dan kembali memerintahkan mereka untuk menebak Kata-kata Xiaoyan ini pada akhirnya kembali membuat para pemburu dewa seketika menjadi marah Aura di tubuhnya seketika memancarkan momentum yang kuat yang meledak Sosoknya lanjut berkata karena Xiaoyan pada saat ini tidak ingin bernegosiasi Maka ia pada saat ini hanya bisa membuat Xiaoyan berlutut dan mengatakannya Begitu selesai berbicara Pemburu dewa di tingkat keabadian ini segera mulai melesat ke arah Xiaoyan Melihat hal ini sudut mulut Xiaoyan pada saat ini sedikit terangkat dan sosoknya masih belum bergerak Di mata pemburu dewa tingkat keabadian ini Xiaoyan tampaknya seperti anak domba yang menunggu untuk disembelah Mungkin memang banyak orang-orang kuat yang hanya mengetahui bahwa keabadian ini semuanya hanya bisa ditembus dengan menggunakan Origin Ki Tidak banyak di antara mereka yang mengetahui tentang adanya tubuh keabadian yang legendaris Bagi yang belum pernah bertarung melawan klon dewa asli Mereka akan merasakan bahwa klon dewa asli hanyalah orang biasa Sosoknya terlihat lemah tanpa adanya fluktuasi Origin Ki Tetapi pemikiran ini akan menghilang sepenuhnya setelah menerima pukulan klon dewa asli Hal yang sama tampaknya telah berlaku kepada dewa pemburu tingkat keabadian yang melesat menyerang Sosoknya pada saat ini melesatkan telapak tangan yang terbentuk dari kekuatan keabadian berwarna emas Sesaat kemudian bayangan telapak tangan hitam pada akhirnya benar-benar dilesatkan ke arah Xiaoyan Telapak tangan yang besar pada saat ini membawa kekuatan keabadian yang menakutkan Pemburu dewa tingkat keabadian ini pun segera berteriak bahwa satu telapak tangan ini akan mampu menghancurkan Xiaoyan berkeping-keping Mata pemburu dewa tingkat keabadian dipenuhi dengan kepercayaan diri pada keterampilan bertarung tingkat penciptaan yang ia miliki Melihat hal ini Wu Zhan juga pada saat ini tidak bereaksi Wu Zhan pada saat ini hanya berharap orang ini akan mampu mengalahkan Xiaoyan dengan pukulan ini Bagaimanapun Wu Zhan telah berhadapan dengan Xiaoyan di dalam pertempuran singkat sebelumnya Oleh karena itu Wu Zhan pada saat ini menaruh harapan kepada pemimpin dari pemburu dewa tingkat keabadian ini Mata semua orang pada saat ini dipenuhi dengan harapan ketika melihat serangan yang dilesatkan oleh pemburu dewa tingkat keabadian Namun di saat berikutnya telapak tangan emas hitam yang meluncur ke bawah tiba-tiba berhenti Getaran dan gemuruh pada saat ini segera muncul dari telapak tangan sebelum akhirnya suara yang memegahkan telinga seketika terdengar Ledakan keras pada saat ini benar-benar menghancurkan telapak tangan hitam hingga berkeping-keping Pemburu dewa tingkat keabadian pada saat ini tersenyum dan berpikir bahwa serangan ini benar-benar telah menghancurkan Xiaoyan Ada suara teredam yang berat yang terdengar pada saat sebelumnya Namun begitu suara ini menyebar tiba-tiba suara Xiaoyan seketika terdengar di telinga semua orang Xiaoyan berkata bahwa tidak bermasalah jika seseorang memiliki kepercayaan diri yang tinggi Namun jika ia berpura-pura menjadi kuat Maka menurut Xiaoyan ia adalah orang yang akan berlutut di hadapan Xiaoyan Semua orang termasuk dengan Wuzan pada saat ini tiba-tiba merasakan keterkejutan Mereka pada akhirnya menatap ke arah sosok yang pada saat ini perlahan-lahan terungkap di pusat benturan Pemburu dewa tingkat keabadian juga pada saat ini terdiam sejenak sebelum akhirnya sosoknya seketika melotot Sosoknya bergumam bahwa orang ini tidak memiliki fluktuasi dan tidak ada kekuatan keabadian di tubuhnya Tetapi orang ini benar-benar mampu memblokir serangannya hanya dengan satu pukulan Bagaimana mungkin orang ini bisa melakukan hal tersebut? Jantung dari pemburu dewa tingkat keabadian pada saat ini tiba-tiba bergetar karena sosoknya benar-benar tidak percaya Bersamaan dengan hal tersebut suara Wuzan pada akhirnya terdengar ketika berkata bahwa orang ini adalah tubuh keabadian yang legendaris Ekspresi terkejut muncul di wajah pemburu dewa tingkat keabadian setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Wuzan Bagaimanapun orang yang baru saja disebutkan oleh Wuzan ini hanyalah berada di dalam legenda Hanya ada sedikit orang yang dapat mencapai tingkat keabadian dengan hanya mengelola fisik Pemburu dewa tingkat keabadian pada saat ini hanya bisa tertegun Sementara Wuzan pada saat ini segera kembali berbicara Wuzan berkata kepada sosok yang bernama Mengdan Wuzan menjelaskan bahwa jika mereka ingin mengalahkan orang ini Ia khawatir mereka berdua hanya bisa bekerja sama untuk mendapat secerca harapan Kekuatan orang ini benar-benar sangat kuat karena Wuzan pada saat sebelumnya telah melakukan bantrokan dengannya Mengdan seketika berbalik dan menatap ke arah Wuzan dan bertanya dengan suara rendah Mengdan bertanya kekuatan macam apa yang dimiliki oleh orang ini Wuzan menatap Mengdan dengan mata serius dan bergumam bahwa tidak ada fluktuasi origin ki Tetapi ketika ia bertarung singkat dengannya sebelumnya Kekuatannya mungkin sebanding dengan langkah kedua tingkat keabadian Mengdan kembali dikejutkan mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Wuzan Mengdan sepertinya tidak pernah menyangka bahwa klon dewa asli benar-benar memiliki kekuatan seperti itu Tatapan rumit di matanya pada akhirnya seketika melonjak karena Mengdan pada saat ini seketika dibingungkan Mengdan menatap ke arah Xiaoyan di kejauhan Dan berpikir apakah ia harus menyerah atau kembali melakukan pertarungan Namun jika ia mundur tanpa perlawanan ia mungkin benar-benar akan segera kehilangan reputasinya Sementara itu Wuzan kembali berkata bahwa meskipun ia berada di langkah kedua keabadian Seharusnya mereka akan bisa menghabisinya jika mereka bekerja sama Mengdan pada akhirnya dengan serius segera berkata kepada Wuzan bahwa ia pada saat ini bisa membantu Wuzan Tetapi setelah mereka berhasil membunuhnya Wuzan harus melakukan sesuatu untuk mengdan Wuzan pada saat ini sedikit terdiam tetapi sesungguhnya Wuzan tidak memiliki pilihan lain Bagaimanapun Wuzan harus mendapatkan kembali energi bintang yang telah direbut oleh klon dewa asli Wuzan pada akhirnya segera menganggukkan kelapanya menunjukkan persetujuannya Keduanya pada akhirnya sama-sama mengangguk dan mata mereka pada saat ini segera terfokus kepada Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum lembut dan bertanya apakah mereka berencana untuk bergabung Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan berpikir itu adalah ide yang bagus Begitu Xiaoyan selesai berbicara segel bintang pada saat ini berkedip diantara alisnya Meskipun Xiaoyan pada saat ini terlihat dipenuhi dengan kepercayaan diri Tetapi Xiaoyan juga memahami klon dewa asli pada saat ini akan kesulitan untuk berhadapan dengan mereka berdua Meskipun kekuatan klon dewa asli telah meningkat dan ia bisa bersaing dengan tingkat keabadian langkah kedua Cukup sulit bagi klon dewa asli untuk berhadapan dengan dua tingkat keabadian pada waktu yang bersamaan Terima kasih telah menonton!